Ketika saya sampai awal tahun 2018, ketika saya berada di sana, saya melihat bahwa sepak bola Thailand sangat maju dan berkembang. Saya memikirkan bahwa bagaimana bermain ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin bisa ke Liga 1, Liga Thailand, atau bahkan lebih bagusnya ke Liga Jepang. Karena sekarang pemain Thailand semua berlomba-lomba untuk pergi ke Liga Jepang. Dan saya tahu itu level yang lebih tinggi, tapi tidak ada yang mustahil, setelah kita mau dan bekerja keras, pasti bisa. Sejauh ini sudah ada komunikasi, hanya masih menjalankan komunikasi, hanya klub yang ini belum bisa diberitahukan pasti. Tapi saya tetap berdoa dan saya bekerja karena motivasi saya untuk pesanan. Jadi saya tetap bekerja dan fokus 100% agar mempersiapkan diri dan jalan untuk ke sana. Karena tidak bisa ke sana tanpa kerja keras. Jadi saya yakin, ya, target saya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi tidak yang tidak mungkin, pasti bisa. Kalau kita berbicara Jepang, ya tentu melalui Thailand ya, karena sepak bola mereka sudah berada tidak berbeda jauh dengan Thailand. Jadi untuk dasar-dasar, ibaratnya kalau dasar-dasar kita harus belajar di Thailand agar menuju ke Jepang. Jadi selama di Thailand, apa yang saya dapat di Thailand, saya pelajari lebih dalam lagi. Jadi saya koreksi apa yang menjadi kekurangan. Dan di samping itu, waktu-waktu luang saya, saya melihat video, nonton di sana. Di Thailand ada sialan yang Liga Jepang, jadi pasti kami nonton. Karena di sana juga di Jepang ada pemain Thailand, ya, kalau pemain Thailand bisa ke Jepang, kenapa Indonesia tidak bisa. Pasti kita bisa.